Terima kasih Oke Beginilah dia kalau malam Dia nangis sendiri Oke Dan tidak ada yang tahu soal ini Oke Lebih nyaman lebih relax Sekarang saya itu 1-5 Semuanya kembali seperti semula Anda menjadi pribadi yang semangat Lebih ceria dan biarkan energi negatif tersebut Keluar seiring dengan hembusan nafas Ketika Anda menarik nafas Anda menarik energi positif ke dalam tubuh Anda Satu Dua dalam keadaan sadar Boleh minta air Tiga Empat Dan lima lebih sadar dari sepenuhnya Lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya Ini kondisinya bukan kesurupan ya Iya Tapi dalam psikologis ini disebutnya abreaksi Jadi abreaksi itu penglepasan emosi negatif dalam tubuh Ketika ada masalah tersimpan dalam hati Itu akan tersimpan dan Akhirnya nanti akan jadi bom waktu di suatu saat Oke Dan dia meledak Dan semua orang harusnya melakukan ini ya Saya mau tanya Oke Iya Kamu ngerasa lebih plong sekarang Iya Lebih enak Sedikit Oke Sedikit lebih enak ya Oke Dan mungkin tidak Saya tidak akan menanyakan lagi Rika Untuk pras Tadi mana Anis Anis Dari tadi saya lihat tatapan kamu Justru kamu menatap pras terus Anis Kenapa? Ya saya mau coba bantu dia Oke Oke Nah Artinya nih Tadi awalnya ada penolakan Di antara mereka Tiba-tiba di tengah-tengah mereka berubah pikiran Nah Menurut Rudy Sebagai seorang indigo Mereka ini sebetulnya cocok Atau punya kecocokan satu sama lain atau tidak? Saya rasa mereka cocok Karena Pras Mau merubah dirinya ke Pribadi yang lebih baik lagi Dan Sorry Anis Anis Dia mau menerima pras Dan membantu Berubah ke arah yang lebih baik Jadi mereka bisa mengisi satu sama lain Kamu yakin Anis akan membantu pras? Yakin Yakin? Oke yakin sekali Pras? Ya saya juga yakin Oke Ketemu Ini cocok Artinya Malam hari ini Ya Silahkan Pras mungkin Mau menghampiri Anis atau sebaliknya Boleh Bisa di Saya bantu Anis Iya Makasih banget Kamu udah nerima aku Kamu sudah mau bantu aku Karena ini adalah Saya terharu sekali Karena apa? Tadinya saya niat saya mau berbuat jahat kepada Bapak Tirisa Tapi ada kamu dan ketemu kamu disini Semua itu hilang Karena Pandangan pertama aku ke kamu Oke luar biasa sekali Dan Rika Apa komentar kamu sama mereka berdua? Kamu tidak menyesal? Tidak Tidak Tapi minimal disini Terasa trauma kamu Sudah Dihilangkan ya Oke At least berkurang ya Akhirnya Malam hari ini Ada yang berjodoh Antara Pras dan juga Anis Bukan hanya berjodoh Namun disini juga kita melihat Banyak sekali sisi-sisi kebaikan Yang terjadi malam hari ini Di dalam hidup mereka selanjutnya Dan Silahkan Anis Dan Pras Dan juga Rika Untuk Kembali Oke silahkan Takdir hidup Pras Ternyata sesuai Dengan garis tangan Anis Apakah mereka berdua Akan bersama untuk selamanya? Dan sebelumnya Tadi kita sudah melihat Ada Pras Yang ternyata Berjodoh dengan Anis Dengan segala macam latar belakang Pras Ternyata Anis Yang di luar rugan Justru mau Menerima Pras Dan selanjutnya Kita masih punya Banyak sekali kandidat pria Dan banyak sekali kandidat wanita Yang akan menemukan cinta sejatinya Dan sekarang di belakang saya Sudah ada Beberapa kandidat wanita dan Akan terpilih satu diantaranya Dan Yang terpilih Adalah Nomor 17 Feby Wanita cantik berusia 29 tahun Sangat suka dengan pria nakal Mencari pasangan hidup Untuk bersenang-senang Apakah tujuan hidup Feby Dan mengapa Feby mencari seorang pria Yang nakal Oke dan Di sebelah kiri saya sudah ada Feby ya Oke Feby Feby kamu terpilih disini Untuk memilih Tiga Pria Yang ada disana Banyak sekali laki-laki Yang Tersisa Pilih tiga Di antara Ketiga puluh pria ini Kupilih nomor 6 Nomor 6 Oke nomor 6 silahkan berdiri Oke Selanjutnya Aku pilih nomor 25 25 Coba 25 berdiri Mana 25 Satu lagi kalau begitu Aku pilih nomor 9 ya Sembilan Oke Sembilan silahkan berdiri Kamu Bisa Menanyakan Satu pertanyaan Yang akan dijawab Sama mereka bertiga masing-masing Dan jawaban mereka Akan menentukan kamu Atau menjadikan Patokan kamu Atau acuan kamu Untuk Memilih dua Di antara tiga ini Oke Pikirkan satu pertanyaan Yang menurut kamu Ya Kamu penasaran aja Saya mau bertanya Apa sih arti dari TTM itu TTM Iya gitu Oke Dari nomor berapa dulu Aku coba Yang paling ujungnya Nomor 25 Nomor 25 ya Oke 25 Ya kalau saya sih Kurang setuju sih Oke Sementara kamu sendiri Pengen Saya sih Tipikal orang yang serius ya Serius dan mencari wanita Juga untuk diseriusin Betul Jadi cari istri Bukan cari pacar Betul sekali Oke Nomor 25 udah menjawab Selanjutnya nomor berapa Nomor 9 Kalau menurut saya Ya TTM Wajar-wajar saja Wajar-wajar saja Kenapa Saya Terima akan hal itu Selagi perempuannya mau Oke Jadi selagi perempuannya mau Kenapa enggak gitu ya Ya benar karena Saya pikir Kucing bodoh mana sih Kalau dikasih ikan asin Dia nolak Selama ini ada cewek yang mau Ngajak kamu TTM Banyak Banyak dan kamu iain berarti Iya iya Kenapa tidak Oke berarti Analoginya Kamu adalah kucing Ikan asinnya adalah TTM Terus yang ngasih ikan asin Itu cewek itu ya Iya benar Oke Oke Nomor 6 Iya kalau buat gue sih Gue lebih seneng gitu Oh gitu Apalagi Iya benar Masa sih ada ikan asin Enggak gue santep gitu Benar gak Oh ini jujur Ini siapa jujur Saya menarik sekali terus Iya gue Buat apa sih Ngebohongin ya Daripada rumah tangga Gue hancur lagi gitu kan Hancur lagi berarti Duda nih Iya Gue duda Dua-dua kali Oke jadi nomor 6 dan 10 nih Sama-sama Setuju sama TTM ya Iya Gue setuju Oke wah ini luar biasa Tapi jujur gak apa-apa Namanya kita disini kan Mencari jodoh Mencari pasangan hidup Tapi emang Saat kita memulai hubungan itu Lebih baik kalau kita Yang mengutarakan Apa ya Mengekspresisikan diri kita Apa adanya Dibanding pura-pura Menjadi orang lain ya Oke Nah dari tiga jawaban tadi Saya gak tau nih Kamu sendiri termasuk Orang yang suka TTM Atau tidak Tapi Silahkan Kamu tentukan Dan pilih dua Di antara tiga ini Untuk lanjut Satu persatu Aku pilih nomor 9 9 Tyson Lajang usia 28 tahun Seorang pria yang malu-malu Pekerja keras Dan mudah jatuh cinta Pada pandangan pertama Mencari seorang wanita yang cantik Mencari seorang wanita yang cantik Mencari seorang wanita yang cantik juga mudah bergaul Seperti apakah dibalik tirai kehidupan Tyson Donnie, seorang duda usia 35 tahun Mendambakan seorang wanita yang tidak butuh status dalam menjalin hubungan Dan Donnie juga diikuti oleh bayang-bayang masa lalu yang rumit Apakah Donnie akan mendapatkan jodohnya di garis tangan? Oke, berarti sudah jelas sekali wanita di sebelah saya ini wanita yang seperti apa berarti ya? Suka dengan teman tapi mesra Kalau begitu silahkan nomor 6 dan nomor 9 untuk turun Terima kasih telah menonton!